Video ini dipersembahkan oleh Asal-usul mengapa umat islam diwajibkan puasa Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan Tetapi, pernahkah kalian bertanya-tanya Kapan umat islam sebenarnya pertama kali melakukan puasa Ramadan Dan bagaimana asal mulanya kita diwajibkan berpuasa Nah, ternyata puasa sudah ada sejak zaman dahulu kala Jauh sebelum islam datang ke dunia Bangsa-bangsa seperti Mesir, India, Yunani, dan juga Romawi Kerap melakukan puasa di hari-hari tertentu Bahkan, penyembah patung di India dikabarkan masih melersarikan puasa hingga saat ini Namun, bedanya, puasa yang mereka lakukan bukanlah atas perintah Allah SWT Melainkan, hanya untuk menenangkan diri dan mencari keberuntungan dari sesembahan mereka Lalu, bagaimana sejarah puasa bagi umat muslim sendiri? Nah, pada video kali ini Kita akan membahas tentang bagaimana asal mulanya umat islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan Seperti apa yang kita lakukan di zaman ini Tapi, sebelum lanjut ke pembahasan Yuk, like dan subscribe dulu channel ini Agar terus bisa memberikan informasi-informasi seputir dunia islam yang bermanfaat untuk kita semua Dan, langsung saja Ini dia salusul umat islam diwajibkan puasa Ramadan Puasa Ramadan sebenarnya telah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke bumi Saat itu, Allah SWT menyuruh kaum jahiliah untuk melakukan puasa Ramadan Namun, mereka menantangnya Hingga Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia Puasa Ramadan kembali menjadi salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat islam di seluruh dunia Nah, pertama kali syariat tentang diwajibkannya puasa Ramadan Turun pada tanggal 10 syaban tahun ke-2 hijriyah Atau setengah tahun setelah hijrahnya umat islam dari Mekah ke Madinah Akan tetapi, menurut hadis yang diriwatkan oleh Mu'ad bin Jabal Menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan puasa asyura pada tanggal 10 muharam Dan puasa 3 hari setiap bulannya sebelum perintah puasa diturunkan oleh Allah SWT Setelah itu, barulah turun ayat yang memerintahkan beliau Untuk mengerjakan puasa wajib hanya pada bulan Ramadan saja Dengan demikian, seketika itu Semua puasa yang sudah ada sebelumnya tidak diwajibkan lagi Status puasa-puasa tersebut pun berubah kedudukannya menjadi puasa sunnah Dan sejak saat itu, Rasulullah SAW selalu melakukan puasa Ramadan setiap tahunnya Selama beliau hidup, tercatat bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh sebanyak 9 kali dalam 9 tahun Pada awal perintah puasa Ramadan diturunkan Umat islam masih belum mengetahui secara pasti batas dimulainya dan berakhirnya waktu puasa Ketika itu, mereka diwajibkan berpuasa sampai waktu maghrib tiba Setelahnya, mereka dibolehkan untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri sampai tiba waktu isya dan tidur Sejak saat itu, maka mereka wajib berpuasa hingga tiba waktu berbuka selanjutnya Terdapat sebuah kisah dari sahabat Rasulullah bernama Fais Bahwa ketika ia pulang di waktu maghrib Ia bertanya kepada istrinya Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dimakan? Namun, ketika istrinya hendak mencari makanan Ia justru ketiduran Nah, ketika ia terbangun di malam hari Ia mengira bahwa ia harus segera berpuasa lagi dan menahan hingga maghrib berikutnya Tapi, sayangnya ketika bekerja Fais jatuh pingsan karena kelaparan Ia pun mengatakan hal ini kepada Rasulullah SAW Dari sinilah surat Al-Baqarah ayat 187 tentang waktu berpuasa diturunkan Yang artinya Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai datang malam Tetapi, jangan kamu campuri mereka Ketika kamu beriktikaf dalam masjid Itulah ketentuan Allah Maka, janganlah kamu mendekatinya Demikianlah Allah SWT Menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia Agar mereka bertakwa Semoga bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Terima kasih